hai hai halo assalamualaikum teman-teman busi apa kabarnya semuanya semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin jasmani dan rohani oke kembali lagi bersama busil di sini di YouTube channel busil tentunya oke teman-teman hari ini busil mau bikin cemilan 10-11 mau bikin cemilan teman-teman ya ini kayaknya bisa jadi referensi menu tambahan buat teman-teman yang lagi usaha atau dagang di rumah gitu ini kayak gorengan setiap datang ke rumah mertua gitu jadi di sana ada yang ngejual ini dan busil saya selalu beli ini harganya itu kalau nggak salah seribuan ya jadi bahan-bahannya gampang banget loh yang pertama ini yang pas ini ada telur puyuh busil pakai ada 8 telur puyuh ya untuk sekarang ini ini sesuai selera teman-teman kalau mau bikin banyak ya berarti banyak sih telur puyuh ini telur puyuh lalu ada bihun bihunnya juga terserah ya teman-teman ya teman-teman kalau mau dibanyakin bihunnya juga ini tinggal disesuaikan aja dengan selera teman masing-masing apa sih ini kulit lumpia lalu ini bumbu bumbu rasa ya jadi ini rasa sapi panggang lalu busil mau pakai yang balado ini yang pedas manis mau pakai yang balado dan barbecue terus karena busil tidak punya bumbu asin jadi busil pakai masako rasa ayam ini dipakain sedikit aja jangan banyak-banyak nanti dikira mau kawin Oke gimana cara membuatnya ikuti terus video busil hari ini dan jangan diskip jangan dilewati Oke nah teman-teman cara membuatnya itu seperti ini ya kita ambil satu lembar kulit pangsitnya nih ya kalau kita kasih mie nya busil udah cuci tangan ya kita kasih mie nya disini lalu bisa kasih telurnya lalu kita kasih ini busil mau pakai yang balado kita kasih ini sedikit sedikit saja lalu kita lipat teman-teman nah ini begini dan sekolah sudah begini kau sudah begini ini boleh di lain juga ya sama teman-teman kalau ini dikasih air nih contohnya ya ini tinggal kita goreng ya teman-temannya tuh udah jadi kita bikin lagi ya teman-temannya enak enak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton